bayaran 1,5 juta iya, per bulan per bulan, kalau itu kan ada 3 juta 3 juta SD ya SD di Darul Perang akhirnya langsung bayar? saya, iya juur dari dia kelas 5 yang pertama dari kelas 5 sampai kelas 6 saya belum bayar karena gak ada uangnya yang kemarin juga sampai Lodos kemarin itu sudah saya bilang kalau memang mau ijazah itu tahun berapa tuh waktu SD yang bayar 1,5 juta itu? 2019, 2019 ya akhirnya apakah bisa dibayar? tapi kalau misalkan Darul Perang, Dana Bus kurang dong? iya, karena sekolahnya mahal cuma yang jadi masalah menurut karyawan ya, kesenjangan antara guru dan yayasan itu sangat tinggi gurunya dibayar murah katanya, ya saya gak tahu alu alam ini cerita yang saya dapat dari mantan karyawan, ya nanti selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Jacksibri ya temen-temen ini kembali lagi cerita mantan ya ini di Tau Yuba Channel ya saya masih ada cerita banyak mantan yang masih saya keep yang belum saya edarkan disini ya belum saya upload nah ini masih cerita mantan dulu cuma karena ini udah di video kan jadi ya kita lihat dulu videonya temen-temen karena ya ini juga menjadikan sekali sih menurut saya kayak gitu ya jadi bukan kita mau apa ya memberitakan suatu kesedihan bukan tapi memang ya saya katakan tadi jadi satu orang ini menyisakan banyak sekali masalah gitu dan ini perlu kita apa ya temen-temen perlu memahami karena dia mau mencalonkan wakil rakyat gitu kalau saja dia apa namanya menjadi wakil rakyat gitu terus dia itu baik ya ya syukur tapi dengan segudang apa ya masalah yang ditimpulkan itu ketika dia menjadi wakil rakyat apakah dia akan amanah saya saya yakin tidak kenapa dia sering berbohong gitu ini fakta gak bisa di gak bisa di elakannya gitu makanya ketika saya menjadikan ini bohong sebenarnya ini tuduhan tapi memang faktanya ada gitu jadi tapi ya gak bisa dituduh kita apa namanya apa ya pencemaran apa gak bisa karena memang faktanya banyak sekali gitu ya termasuk salah satunya cicilan yang harus dibayar ke karyawan python itu kan faktanya sampai sekarang cuma baru dicicil sekali gitu ya temen-temen kita lihat dulu videonya yuk check it out apa kalau menyuip mazor sendiri saya gak letak sama setara saya yang kedua masih ketemu masih oke-oke aja yang retak jadi gini prediksi saya yang retak karena selama ini bidal ukurannya berkurangan itu gimana itu gimana itu memang mungkin namanya ada yang salah mengelola atau gimana memang kepercayaan dari zaman itu mulai berkurang itu kan yang sedekat itu mulai iya mulai berkurang berkurang kalau masalah yang yang aneh-aneh kalau untuk saya pribadi ya mungkin karena saya saat tertutupan setwar itu sudah jadi koordinator ini jadi dari aset segala macam dulu untuk penyiapan mobil baru untuk acara wisudah sebesar apapun dia menghadapkan kendaraan ini itu saya oh jadi untuk bagian umum itu khususnya transportasi itu saya yang megang seperti ini saya alasan oh nah sebelum kita ngomong keretakan yang tadi antun di lombong itu kan tau gak waktu itu Yusuf masuk juga banyak menerima sedekat mobil orang iya itu mobilnya nih biasanya dari siapa aja yang kalau dulu saya yang derimanya sedang maksudnya saya tahu lah itu bagaimana akad si si jaman yang sedekat kalau memang akadnya Ustaz ini pakai untuk operasional ya kita pakai untuk operasional karena kan beberapa mobil yang di jaman dulu kita pakai untuk operasional kayak jadi ambulan jadi ambulan jadi ambulan korban memang mobil sedekat dari jaman tapi kan memang ada jaman juga yang memang ee Ustaz ini jual aja karena saya buat wakab masjid untuk pengusahan rent di jual aja mobilnya ya kita jual sebenarnya penyalurannya itu sebenarnya bagus cuman cuman memang kalau untuk ke dunia bisnisnya kan itu udah berikutnya ya terus saya kurang paham kurang paham ya nah berarti enter letaknya dengan manajemen ya iya apa yang menjadi letaknya itu letaknya sebenarnya ini sih IP sendiri gitu saat itu kan saya memang mobil sedekat tahan motor sedekat tahan aset lah pokoknya itu yang lelah saya oh gitu maksudnya lelah itu gimana? ya untuk penjualannya untuk di lelang atau dipakai saya datangnya saya punya hagen terus kayak ini istad mau dijual harganya pasaran misalnya 100 juta sekarang saya ngebagi ke checking semua tapi ini balannya botak pajaknya begini namanya motor sedekat tangan mobil sedekat ada yang ngusuran ada yang enggak gitu jadi begini kalau di lelang sekian kalau di lelang dan situ saya kecelakaan 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 adalah mati karena mungkin mungkin mereka saya punya bengkel saya punya jadi mobil memang mobil yang di kantor itu masuknya ke bengkelan saya oh terbiasnya gitu kan terus kayak mobil yang biasa saya jual itu kan sebagian ada yang dibayarin teman-teman saya juga saya harus dorong ya saya penampil kejadian dulu satu mobil satu mobil ini kita menurut jual manajemen manajemen kita jual karena efisial udah 5 tahun tapi kan pasti banyak perlawatan itu jual aja apaan saya jual lah mobil apa tuh mobil 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 nggak terkena mobilnya dan disitu memang karena saya udah mulai rusak juga sih saya si pribadi baik saya saya sedikitkan lah ke teman saya saya sedikitkan ke teman saya ternyata tapi uangnya nggak masuk ke kagal ukuran dan juga masuk ke saya pribadi disitu saya dipanggil menajemen uangnya masuk ke mana jadi di blokaku sama temannya sampai sekarang orang yang nggak ketemu juga saya masih nyatuh waktu saat sekitar 30 juta 30 juta 30 juta 30 juta saya bilang saya mau ulang tiga sama jam tapi harus dipikir karena kan posisi saat itu perusahaan saya berbengkel lagi goyang juga anak buah saya yang dibengkel nggak beres terus saya sorong juga saya banyak ketipu namanya mobil kan karena mobil saya pun 2 biji dibawa kabur berdagangan saya saya bilang ini saya lah nggak punya buah untuk ganti mobil yang terjual ini bisa nggak saya cici itu ngomong ke manajemen? udah sampai itu saya ngapel ke direktur Fatal Midi saat itu mendekl saya bilang ya antum tau nggak tapi saya udah nggak bisa bagian antum karena antum posisinya nggak logika bekerja di dalam lukuran saat itu kayaknya saya 4 juta iya bagian 4 juta anak tidak lukuran geduanya punya rumah punya mobil ini nggak logika gitu kan korupsi korupsi mobil maksudnya? iya saya bilang saya bilang kalau saya tidak boleh lukuran ya saya keluar iya jadi manajemen dia punya mobil punya rumah punya bengkel itu lah yang membuat curiga iya nggak sebentar ah ente kan mengelola motor-motor yang disedekain mobil yang disedekain kan banyak tuh yang disedekakan ke PPPA dan di Sumpansil ya itu tugasnya jualin gitu iya kalau memang gini motor ini nggak layak udah hancur lah gitu kalau memang yang disedekakan apa aja kalau memang yang masih bagus kan kita pakai depan personal iya tapi kan kalau yang silahnya ini bakalan rusak itu yang kita yang ingat ente jual motor berapa banyak? kalau untuk berapa ingatnya saya nggak ingat ya berapa banyak juga? ada 100 nggak banyak kalau 100 kalau 50 mungkin ada ada kalau mobil yang ente jual berapa banyaknya? mobil sekitar ada 20an 20an mobil 20an kita pernah ingat ada mobil LF yang 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 nomor silnya A 1 3 ini itu itu mobil siapa yang sedekai? kalau saat itu itu kan wisata hati yang menerima oh wisata yang menerima iya dan itu memang dulu kan wisata hati beda sama darah gue oh beda oh beda oh mobil itu akhirnya dikasihnya gimana? kalau setahu saya sih kalau yang itu setelah itu tahun 2017 itu saya keluar dari 2017 masih ada mobil itu ya? masih hidup masih bagus banget setelah itu kan saya udah gak pernah timbul lagi tahun 2017 mobil itu masih ada? kalau gak salah masih ada jadi gara-gara itu mobil yang 35 juta itu akhirnya dipecat oleh manajemen iya dengan alasan saya gak bisa pertanggung jawabkan saya udah gak mana alasannya gitu saya udah gak mana dalam tahun 2017 itu belum ada tahun 2017 itu belum ada sekarang kali ya? iya dulu memang 2017 itu khususnya sampai dari kuren itu memang lagi booming-booming ya pattern udah ada belum waktu ya? saat saya keluar itu pattern baru jadi baru mulai baru mulai sekitar 2 bulan 3 bulan oh gitu karena loncengnya di Bandung dulu ini cepat datang iya 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 nah oke berarti akhirnya memang dikeluarin ya dikeluarin oleh manajemen di kondisi Sumansur ya dan waktu tahun 2017 belum ada belum ada menjual-menjual kayak sekarang belum belum nah setelah antum keluar terus abis itu anak-anak kenapa dikeluarkan juga dari kuren ya jadi gini setelah saya keluar dari kuren satu tahun dua tahun dan dia kelas 3 kelas 4 itu masih bayaran tuh gini kalau karyawan itu dulu dapet diskon iya 50% iya iya kan nah pas saya keluar di sekolah pun berubah menjadi berubah manajemen ya nggak tahu sepertinya mereka siapa gitu kan itu berubah kebijakan iya tadinya bayaran saya cuma 400 ribu saat itu karena saya baru cuma 25% malah iya iya karena saya sekarang tetap iya iya tiba-tiba datang bagian 1,5 per bulan 1 juta dengan anak 2 anak untuk sekolah apa SD SD tahun berapa itu 2018 bayaran 1,5 5 juta per bulan 2,3 juta SD saya ikut ya itu jika dari dari kelas 5 yang pertama dari kelas 5 sampai kelas 6 saya belum bayar karena itu gak ada uangnya terus dari yang kemarin juga sampai lulus kemaren itu sudah saya bilang kalau memang mau ijazah menjadi kata anak-anak itu tahun berapa tuh waktu anak SD yang bayar 1,5 juta itu? 2019-2020 akhirnya anak N itu lulus gitu? lulus tapi bayar 1,5 juta ijazahnya masih ditahan ijazahnya ditahan? makanya saya sekolah yang di iya sekarang ijazah anak N itu kan ditahani? satu atau dua orang yang ditahani? dua-duanya jadi yang pertama lulus tahun? tahun 2002 2002 yang satu ini 2003 baru lulus itu bangka bayaran dari selama berapa lama? hampir 2 tahun ijazahnya masih ditahan di sana oke itu teman-teman itu videonya jadi menarik gak menarik sih benernya cuma saya dalam waktu kuliah di hukum gitu ya ada mata kuliah namanya psikologi jadi jadi ada juga mata kuliah ini tentang kriminologi jadi tentang mimik wajah terus bagaimana sih ini teorinya ya bagaimana sih yang disebut orang gak jujur atau bagaimana dan itu nanti juga digunakan kalau misalkan teman-teman kepolisian karena teman saya juga banyak yang polisi kuliah karena itu psikologi dan kriminologi hukum ini ini memang sangat penting digunakan dalam ya pelaksanaan tindakan hukum ya penegakan hukum ini sangat penting nah cuma secara ilmu pengetahuan ini juga membantu kita untuk memahami karakter-karakter orang ini apakah orang ini jujur atau tidak apakah ini kalau kita melihat latar belakangnya dari fisiknya apakah ini orangnya ini pernah dalam tanda kutip kita menebak secara pandangan kriminologi gitu ya secara fisik ini apakah dia pernah mengalami melakukan kejahatan tidak itu bisa dilihat dari segi fisiknya itu masih tebakan juga karena itu baru 60% nah kembali nanti ke psikologinya itu kita berpikir bahwasanya ketika kita bertanya pada seseorang itu kita akan melihat dari rangkaiannya dia berbicara dari intonasinya dia berbicara apakah dia itu mengalami kecenderungan untuk melakukan kebohongan tidak itu sebenarnya kelihatan dari intonasinya nah kalau saya melihat dari orang ini saya berbicara ini sebagian yang dikatakan itu jujur tapi sebagian ada yang tertekan gitu karena dia apa ya takut mungkin ya nantinya akan menjadi bahan perbincangan atau misalkan secara psikologi itu dia tidak terlalu nyaman untuk mengatakan itu sehingga dia sendiri apa ya ada hal yang sedikit dipres untuk tidak diungkapkan menurut saya kayak gitu ya nah cuma memang untuk yang sekolah dia nggak bayar dan ijazahnya masih ditahan itu saya rasa itu kejujuran karena ya ini kan nanti bisa dicek faktanya apakah ditahan atau tidak dan sekolahnya bayar mahal atau tidak sebenarnya kan dari sana bisa dites bisa dicek lah ternyata sekolah daruluran mahal iya mahal kayak gitu emang faktanya seperti itu ternyata sekolah daruluran kalau nggak bayar ijazah ditahan iya hampir semua swasta kayak gitu ya terkecuali swasta-swasta yang memang apa ya ibaratnya kayak yayasan yang memang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia biasanya mereka mencarikan solusi untuk orang tuanya misalkan didaftarkan minta bantuan biasiswa atau apa kayak gitu biasanya kayak gitu atau misalkan pakai dana pos apakah bisa dibayar tapi kalau misalkan daruluran dana pos kurang dong iya karena sekolahnya mahal cuma yang jadi masalah menurut karyawan ya kesenjangan antara guru dan yayasan itu sangat tinggi gurunya dibayar murah ya saya nggak tahu alu alam ini cerita yang saya dapat dari mantan karyawan ya nanti saya akan bahas lagi sebenarnya cuma bukan saat ini teman-teman ya ini jadi pelajaran buat kita bahwasanya sekali lagi bahwasanya beragama itu harus pakai logika harus pakai pikiran karena apa ya alu menciptakan pikiran logika kita salah satunya untuk beragama yang baik dan benar begitulah itu adalah karunia dari Allah yang termasuk yang paling tinggi menurut saya karena itu adalah kenikmatan tersendiri sebagai makhluk hidup oke sampai disini jangan lupa like, subscribe, dan komen jangan lupa juga share wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye